Wih 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 Ooh ee Hai ngeh-Ngeh wah kita cek guys hasilnya ya sepertinya sudah lumayan banyak ini guys mancing sekitar 2 lihat mas wah itu mas Faris sudah strike dulu guys ya wah mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel kita di goblin ya masih tetap di hobi mancing kali ini sebelum mancing oh iya ini adalah spot di tempatnya di Rambi Puji guys Jember ya Rawatam tuh guys dan disitu sudah mas Faris sudah mancing duluan ternyata guys sudah dari tadi subuh ya mas wah mantap dan kita mancingnya cukup di pinggiran saja guys kebetulan mas Faris sudah mancing di tengah itu guys wah lumayan tuh sepertinya hasilnya ya oke sebelum mancing kita mau membuat umpannya dulu guys nah ini kita langsung saja proses ya bahan dasarnya cukup menggunakan tempe guys dan juga saya punya ini guys nah ini dia guys ini adalah sasa ya nah ini guys ini saya punya ban sasa guys karena saya dulu juga pernah menggunakan umpan ini ya eh kok ngeblur ya nah ini guys ini ya sasa harganya cuma 500 rupiah guys jadi kita proses menggunakan sasa ya oke kita lanjut dan seperti biasa guys yang pertama kita proses adalah tempenya ya ini adalah tempe mentah guys jadi kita langsung proses saja tempenya guys cara membuat umpannya tempe ini cukup simple dan mudah ya untuk target ikan water dan ikan nilem guys jadi kali ini kita targetnya ikan nilem dan ikan water ya oke kita buat segini saja dulu guys ya tidak perlu banyak-banyak dan segini ini saya rasa sudah cukup buat mancing 1 jam guys karena kita butuhnya juga kecil-kecil nanti ya dan diusahakan menggunakan pisau yang tajam ya guys ya nah ini ini umpannya cukup kecil-kecil ya guys ya jadi pemotongannya jangan terlalu besar karena target kita kali ini ada waternya guys ya jadi pemotongannya cukup segini saja tidak perlu besar-besar ya oke kita langsung proses ke pencampurannya guys yang pertama kita siapkan tempat dulu guys seperti ini ya terus kita tuangkan tempenya guys kita taruh di sebelah sini ya jadi biar enak nanti mancingnya guys nah setelah itu kita tuangkan sasanya guys sasanya kita tuangkan kita jadikan satu di tempatnya ya disini ya oke kita langsung jadikan satu untuk takaran sasanya ini jangan terlalu banyak ya guys kita takar di tangan saja ya seperti ini guys biar tidak terlalu banyak teman-teman mencobanya nanti ya nah saya rasa ini sudah cukup guys segini saja ya tidak perlu banyak-banyak guys karena saya membuat umpannya juga tidak banyak barusan ya oke ini kita campurkan langsung jadi satu disini guys nah setelah itu kita aduk perlahan-lahan seperti ini guys kita aduk perlahan-lahan ya oke kita diamkan dulu terus kita ambil bawang putih guys jangan lupa ya bawang putih ini sangat penting guys cukup satu saja ya nah ini guys bawang putihnya kita kupas dulu ya bawang putih ini sangat penting guys buat aroma tempenya biar lebih melekat ya kita langsung potong-potong saja seperti ini guys kita iris tipis-tipis ya kita iris seperti ini guys simple saja dan mudah ya oke ini sudah jadi tinggal kita aduk seperti ini guys nah ini sudah bisa digunakan guys semakin lama ya semakin lama didiamkan ini akan semakin bagus guys umpannya guys nah ini guys kita langsung weeees 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 setrek lagi guys mas apa ini mas Faris ya mantap mas Faris setrek lagi guys wah lumayan ya mas berapa jari mas 5 ya jarinya wah mantap guys masih 5 jarinya guys masih utuh ya oke kita lanjut guys kita langsung coba supportnya guys kita mancing di pinggiran saja ya oke guys yang pertama kita langsung saja pasang umpannya ini guys cara pasangnya cukup simpel ya tinggal ditancapkan saja dan saya menggunakan kail kecil guys nomor 08 ya merknya dari daichi yang tanpa lubang ini guys untuk ukuran senar saya menggunakan nomor 010 teknik kali ini saya menggunakan teknik dasaran ya karena kondisi arus di tengah cukup deras guys jadi saya menggunakan teknik dasaran dan mancing di pinggiran saja kita lempar nih kita cari setrek perdana sambil santai-santai ya guys ya langsung guys langsung guys hitungan detik ya wah mantap guys ikan nilem guys sesuai target nih ya mantap guys ini guys wah gemoy guys ikannya guys kayak Prabowo ini ya mantap guys just ini pokoknya ya strike perdana guys ikan nilem ya masih sesuai target mantap kita lanjut guys kita lempar lagi guys ini guys kita lempar ya cari strike yang kedua kondisi cuaca cukup bagus dan airnya juga tidak terlalu keruh ya masih sangat mendukung ini sepertinya guys sudah ada reaksi ya loh 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 kok sudah ada ikannya ini guys tidak bilang ini ikannya kalau makan ya loh 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 mantap guys ikan nilem lagi guys masih sesuai target guys ini guys jelas dimakan ya sama ikannya ikan nilem guys ukurannya sama ya kayak yang barusan guys masih seukuran 2 jari 3 jari ya kita pasang lagi guys sumpahnya guys kita pasang lagi ya kita cari strike yang ketiga ini guys saya menggunakan 3 kail guys renteng ya engkel guys maksudnya ya engkel 3 kail nah reaksi guys udah udah strack lagi guys mantap ya ikan nilem guys ini guys ikan nilem lagi ukurannya sama-sama semua guys seperti mancing di kolam ya ukurannya sama guys mantap nih guys just ya masih sesuai target ikan nilem guys gak tau ini kenapa kok ikan waternya masih belum strike ini ya wuhh 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 ikan nilem lagi ikan nilem lagi ya ganas makannya ini gemuk ikannya guys wuhh sampai gemuk ya ikannya makan terus ini mungkin dibawah ya mantap guys just ini ya racikan mantap guys menggunakan umpan sasa ya ternyata cukup ampuh dan saya sudah beberapa kali guys menggunakan racikan ini dan alhamdulillah tidak pernah gagal guys menggunakan umpan racikan ini ya jangan lupa sampai jumpa tempat sampai jumpa ikan ada ikannya ini tak bilang ikannya makan dulu 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 kok enak mana gue dulu 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 kalau enak dosi paling apaan nih? Nila oh nila mas nila mas nila mas oh nila nila iwan nila iwan nila iyo nila oh kaaaah walaidat kadu siar wuhuuu steges kapan selam kapal selam waduh saya kira nila tadi guys ternyata yang makan ikan sapu-sapu ya ini guys sudah kayak mirip kapal selam ini guys untungnya masih belum babon ya kalau babon sudah putus mungkin oke guys kita cek hasilnya guys ini sudah mancing sekitar 2 jam ya dan kondisi spotnya sudah mulai panas guys hasilnya cukup lumayan memuaskan ya ada kalau sekitar 30 ekoran nih guys menggunakan umpan sasah ya dan tempe mentah oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh